Salam sejahtera salam perpaduan Malaysia selamat datang ke channel ini Teruskan bersama di channel ini untuk perkembangan-perkembangan Isu politik, isu semasa dan info hangat di Malaysia Teruskan bersama di channel ini like, share dan subscribe Salam sejahtera rakyat Malaysia Terima kasih karena berada di channel ini Terima kasih juga kepada yang tersetia menonton video-video di dalam channel ini Info hangat pada hari ini admin mahu kongsikan daripada agenda daily Makamah tolak permohonan peguam cabar pengampunan diraja terhadap Anwar Info hangat pada hari ini admin mahu kongsikan Tetapi sebelum admin mula admin mahu sila pertimbang like, share dan subscribe Seorang peguam gagal mendapatkan kebenaran daripada makamah persekutuan hari ini Untuk mencabar kesaihan pengampunan diraja Yang diperoleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 2018 Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat yang mengetuai panel 3 Hakim dalam keputusan sebulat suara Menolak permohonan Muhammad Kairul Azam Abdul Aziz untuk mendapatkan kebenaran Melayu selepas mendapati perkara itu kini bersifat akademik menurut laporan bernama Makamah sebelum ini telah membuat dapatan fakta bahwa lembaga pengampunan telah ditubuhkan mengikut perlembagaan Kami bersetuju bahwa soalan yang dicadangkan oleh pemohon tidak memenuhi keperluan ambang Di bawah Seksyen 96 Kurungan E dan Kurungan B Akta Makamah Kehakiman 1964 Isu ketidakwajaran telah diselesaikan dan tiada sebab untuk meninggalkan duluan Undang-undang sedia ada kata Ketua Hakim Negara ketika menyampaikan keputusan hari ini melalui prosiding dalam talian Panel itu turut dianggotai Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Nalini dan Datuk Venen Atas nasihat lembaga pengampunan kepada yang dipertuan agung Tengku Maimun berkata Makamah tertinggi mendapati tiada asas untuk mencadangkan sebarang salah nyata dalam nasihat yang ditawarkan Beliau berkata dalam isu sabitan Makamah mendapati dokumen pengampunan itu tidak merujuk kepada fakta bahwa sabitan itu diketepikan Tidak timbul soal kuasa makamah dirampas Akhirnya kita dapati perkara itu telah menjadi ekademik Oleh itu kedua-dua permohonan ditolak tanpa perintah mengenai kos katanya Tengku Maimun membuat keputusan itu selepas mendengar hujahan daripada Peguam Mohamed Hanif Yang mewakili Mohamed Kairul Mewakili Perdana Menteri dan Peguam Kanan Persekutuan Suzana Atan bertindak bagi lembaga pengampunan Pada 21 September 2021, Makamah Rayuan membenarkan Rayuan Anwar dan lembaga pengampunan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Untuk membatalkan saman yang difailkan terhadap mereka oleh Mohamed Kairul Panel 3 Hakim Makamah Rayuan terdiri daripada Hakim Datuk Khazana, Datuk Indera Mohamed Sofyan dan Datuk Lee Heng Chong berpendapat Mohamed Kairul tidak berhak untuk mempersoalkan pengampunan yang dinasihatkan yang diberikan kepada Yang dipertuan agung untuk pemberian pengampunan kepada Anwar Pada 21 September 2020, Makamah Tinggi menolak permohonan Anwar dan lembaga pengampunan untuk membatalkan saman pemula itu Peguam itu mendakwa pengampunan penuh yang diberikan kepada Anwar oleh yang dipertuan agung Yang bercangga dengan perkara 42 kurungan 4 dan kurungan 5 perlembagaan persekutuan Berikutan kuasa pengampunan oleh yang dipertuan agung hendaklah dilaksanakan atas nasihat lembaga pengampunan Dakwanya pada ketika itu, lembaga pengampunan belum dibentuk dengan sempurna Berikutan negara baru selesai menjalankan PRU ke-14 pada 9 Mei 2018 Dan dalam proses membentuk kerajaan baru Anwar telah dihukum penjara 5 tahun karena meliwat pembantu peribadinya Muhammad Saiful Bukhari Azlan dan disahabitkan serta hukuman itu Dikekalkan Makamah Persekutuan pada 10 Februari 2015 Jadi apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai isu hangat ini? Silah komen di bawah Sekian info hari ini, terima kasih Salam sejahtera rakyat Malaysia Terima kasih karena berada di channel ini Terima kasih juga kepada yang terus setia menonton video-video di dalam channel ini Info hangat pada hari ini, admin mahu kongsikan daripada agenda daily Makamah tolak permohonan peguam cabar pengampunan diraja terhadap Anwar Info hangat pada hari ini, admin mahu kongsikan Tetapi sebelum admin mula, admin mahu sila pertimbang like, share dan subscribe Seorang peguam gagal mendapatkan kebenaran daripada Makamah Persekutuan hari ini Untuk mencabar kesaihan pengampunan diraja yang diperoleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 2018 Ketua Hakim Negara, Tun Tengku Maimun, Tuan Mat yang mengetuai panel 3 Hakim dalam keputusan sebulat suara Menolak permohonan Muhammad Kairul Azam Abdul Aziz untuk mendapatkan kebenaran Merayu selepas mendapati perkara itu kini bersifat ekademik menurut laporan bernama Makamah sebelum ini telah membuat dapatan fakta bahwa lembaga pengampunan Telah ditubuhkan mengikut perlembagaan Kami bersetuju bahwa soalan yang dicadangkan oleh pemohon Tidak memenuhi keperluan ambang di bawah Seksyen 96 Kurungan E dan Kurungan B Akta Makamah Kehakiman 1964 Isu ketidakwajaran telah diselesaikan dan tiada sebab untuk meninggalkan duluan Undang-undang sedia ada kata Ketua Hakim Negara ketika menyampaikan keputusan hari ini Melalui prosiding dalam talian Panel itu turut dianggotai Hakim Makamah Persekutuan Datuk Nalini dan Datuk Venen Atas nasihat, lembaga pengampunan kepada yang dipertuan agung Tengku Maimun berkata Makamah tertinggi mendapati tiada asas untuk mencadangkan sebarang salah nyata dalam nasihat yang ditawarkan Beliau berkata, dalam isu sabitan, makamah mendapati dokumen pengampunan itu tidak merujuk kepada fakta bahwa sabitan itu diketepikan Tidak timbul soal kuasa makamah dirampas Akhirnya kita dapati perkara itu telah menjadi ekademik Oleh itu, kedua-dua permohonan ditolak tanpa perintah mengenai kos katanya Tengku Maimun membuat keputusan itu selepas mendengar hujahan daripada Peguam Mohamed Hanif yang mewakili Mohamed Kairul Mewakili Perdana Menteri dan Peguam Kanan Persekutuan Suzana Atan bertindak bagi lembaga pengampunan Pada 21 September 2021, Makamah Rayuan membenarkan Rayuan Anwar dan Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Untuk membatalkan saman yang difailkan terhadap mereka oleh Mohamed Kairul Panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan terdiri daripada Hakim Datuk Khazana, Datuk Indera Mohamed Sofyan, dan Datuk Li Heng Chong Berpendapat, Mohamed Kairul tidak berhak untuk mempersoalkan pengampunan yang dinasihatkan Yang diberikan kepada yang dipertuan agung untuk pemberian pengampunan kepada Anwar Pada 21 September 2020, Makamah Tinggi menolak permohonan Anwar dan Lembaga Pengampunan Untuk membatalkan saman pemula itu Peguam itu mendakwa pengampunan penuh yang diberikan kepada Anwar oleh yang dipertuan agung Bercangga dengan perkara 42 Kurungan 4 dan Kurungan 5 Perlembagaan Persekutuan Berikutan kuasa pengampunan oleh yang dipertuan agung Hendaklah dilaksanakan atas nasihat lembaga pengampunan Dakwanya pada ketika itu lembaga pengampunan belum dibentuk dengan sempurna Berikutan negara baru selesai menjalankan PRU ke-14 pada 9 Mei 2018 Dan dalam proses membentuk kerajaan baharu Anwar telah dihukum penjara 5 tahun karena meliwat pembantu peribadinya Mohamed Saiful, Bukhari Azlan dan Desahabitkan serta hukuman itu Dikekalkan Makamah Persekutuan pada 10 Februari 2015 Jadi apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai isu hangat ini Silah komen di bawah Sekian info hari ini Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati